Halo guys, kali ini saya berada di dealer Mitsubishi Mando Burlian Sejati yang di jalan MT Hariano Balikpapan untuk dealer biasanya cuma punya layanan 3S yaitu seller, service, dan spare part nah untuk yang dealer milenial ya yang ala-ala gitu lah ala-ala milenial, kekinian gitu dia juga harus dilengkapi dengan tempat pengecatan bodi nah kebetulan disini juga ada guys ada tempat pengecatan bodi dan mobilnya bukan cuma satu merek aja ya ada beberapa merek lain juga jadi ini bukan cuma Mitsubishi yang ada untuk lokasinya di belakang sana yuk kita ke sana nah kita sudah di belakang dealer-nya tuh ada tempat bodi dan cat yuk masuk ke dalam ini uangan bodi dan catnya halo, selamat datang, selamat siang pak yuk pak silahkan, ini bodi dan cat PT Mando Burlian Sejati ini adalah ofis pada RSA kami bisa dibantu nanti apa keluhannya silahkan oke pak selamat datang kalian bisa saya bantu, silahkan dulu iya mbak ini saya ada keluhan mbak oh iya keluhannya di bagian sini di bagian kap mesin kap mesin soalnya dia ini kap mesin mobil saya itu dia agak udah memucat putih-putih gitu oh betul mungkin gagal kena panas sin matahari kan kebetulan mobil saya itu warnanya hitam jadi kelihatan banget jadi gak enak dilihat gitu oh gitu bapak mau tau biaya estimasi untuk perbaikan unit bapak kita cekan dulu unitnya iya mbak sambil dicekan mungkin bisa jalan-jalan dulu lihat fasilitas kami pak oke pak ini area ofis kita jalan-jalan lihat area kerja workshop teman-teman ya iya pak kita punya teknologi fitur fasilitas untuk perbaikan dan pengecatan ya ini area workshop kita pertama disitu kita penerimaan kendaraan kemudian masuk ke area ofis bodi dan cat nah biasanya diarahkan sama tim mekanik kami untuk estimasi apa aja keluhannya disitu kita geser kesini ini tahap awal pelepasan part pelepasan part seperti guys semua lihat saksikan ya itu lagi dikerjakan sebuah pagiro pagiro ada keluhan gores di bagian depan kita akan kondisikan kembali pincerong ini area pelepasan dan area poes area cukup luas dan sangat memadai semua tahapan pekerjaan kita lakukan disini tuh ada kerteng pekerjaan tempul area ini harus terisolir sebetulnya dari kotoran ya supaya tidak keluar ini barusan mobil masuk jadi body dan cat sendiri adalah pekerjaan yang universal ya dalam artian bukan berkaitan dengan mesin jadi kita harapkan semua mobil yang bermasalah bisa kita tangani disini oke baik jalan kita silik ini biar sehat olah agak pak olah agak jalan ini 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 perbaikan body kita kebetulan menemukan mobil yang parah ini waduh kasihan pantatnya hilang ini pantatnya luka berat iya bagian belakangnya itu parah guys tuh sampai begini-gini juga tapi untung depannya gak apa-apa ya itu gak apa-apa guys depannya masih selak masih aman lah untuk depan gak apa-apa guys ini paling cuman bempelnya cuman dicopot jadi yang ini cuman di belakangnya aja yang parah tuh gimana parahnya guys tuh tuh ih paham banget belakangnya ini chronologisnya gimana pak ini parkir di pinggir jalan ya kan waktu itu masih jam sekitar subuh lah oh subuh iya terus dia ditabrak dari belakang gak tau yang yang nabrak siapa cuman yang langsung lari gitu aja oh yang nabrak lah itu yang mobil yang nabrak mobil ini kan iya iya dia kondisinya juga kemungkinan juga lebih parah juga yang nabrak itu masalahnya yang yang ditabrak kan tulang bagian tulang dia bagian tulangnya ya iya bagian sasis ini yang sasisnya ya ini sasis ini juga sasis iya yang abu-abu yang terutama yang ini yang sasis ini kan ini kan nanti diganti ini ini barangnya udah ada nanti diganti oh ini barangnya yang berarti iya nanti aja udah datang kita diganti juga terus ini kabel gak gak kenapa-kenapa kan ini dia gak apa-apa kabel nanti dipasang lagi kita ini gak masalah gak ada kerusakan disini masuk utuh dia nempel disini nanti di belakang oh di belakang disini ada panel back panel diganti juga sih barangnya kita kita setting aja yang kena cuma bagian belakang kanan aja ini kenal pot juga agak ini mau diganti juga ini ada penggantinya penggantinya aja pak penggantinya dari belakang ke depan diganti semua pupanya juga oh sampai depan di belakang ada di depan juga ada tabung oh depan juga ada ya yang mau diganti sudah datang alat barangnya barang ada di gudang oh barangnya di gudang di gudang semuanya jadi untuk kondisi tertentu kita lakukan pergantian jadi gak semuanya dibaikin apabila lebih efisien diganti kita ganti keren pokoknya bayangin aja kayak gini nih kayak gini nih nanti jadi bagus kembali seperti semula bayangin aja ini semua bisa dikerjakan di body dan cat mando berlian ayo kita jalan lagi ini ada juga mobil mobil niaga ini hancur juga hancur ya hancur tadinya ini nah ini udah mulai kelihatan bentuknya tadinya pesek banget nih rata kesana kuburkan dari pojok depan mantap dia awalnya gepeng gini ya iya ini udah kelihatan strukturnya kembali pulih tinggal di yang kurang-kurang komponennya kita pasang kita finishing lagi jadi deh pincelong baru lagi tapi ini ada gak nanti bakal ada kayak bekas catnya nanti takutnya kan kalau mobil yang udah diperbaikin pasti gak bakal semul suatu baru kan biasanya iya pada prinsipnya kita gak gak boleh ada bekas ada kelihatan itu diperbaiki jadi kita pastikan sebelum serah minimal betul-betul mulus ya dan tidak berbekas sama sekali pernah terjadi eksiden atau pernah terjadi impact benturan udah gak kelihatan ini mulus nanti kacanya pecah semua kita kembalikan kita kondisikan mendekati baru tugas-tugas kita ya spanger ini juga hancur tadinya kita tarik sisi-sisi ke depan ini masih ada bekasnya ini belum kita tarik tapi bawah udah ini yang di atas belum kita tarik ntar oh ini yang masih iya belum dipulihkan yang ini ini termasuk baru baru 3 harian disini baru 3 hari iya ini gaya-gaya kapan selesainya ini ini kalau kita sebetulnya ada beberapa variable yang kita berpengaruh di waktu termasuk ketersediaan kita harapkan bisa cepat spare partnya ya karena spare part juga tugas kita karena bisa jadi satu kejadian kasus ini banyak sekali spare partnya yang kita perlukan untuk pergantian dan harus komplit dulu baru kita install semua jadi ini expander ini juga pantatnya juga sakit pasien untuk grup nah ini kemungkinan adalah diganti karena dia udah luka udah daripada diperbaiki dan tidak efisien kondisinya seperti ini kita lakukan pergantian pergantian bagian pintunya ini pintu bagasi kita ganti kita belikan yang baru oh ini pecah juga ya iya gak bisa dibuk bukainya susah ya iya ini baru kita kondisikan bagian belakang belum ke tengah yang parah dulu biasanya kita fokuskan yang sekiranya memakan waktu ini kalau depan gak apa-apa kan bisa dikunci ya ayo penjalan ini maskim maskim ini tempat untuk menutup bagian yang tidak kena cat kita harapkan kadang ada beberapa kasus kita harus tutup supaya gak kena cat misalnya kita mau mencet ini spion nah kita maskim kita tutup yang lainnya oh tutup bagian sininya ya tutup pakai apa gitu pakai alat biasanya kalau di tempat-tempat umum ke tempat cat itu kan biasanya tutupnya pakai kertas iya pakai kertas kertas atau pakai koan gitu iya betul kita masking kertas khusus penutup itu bisa kita kita lihat ayo kita lihat kertas masking bahwasannya saya ingin tunjukkan kita punya standar kualiti dan tahapan pekerjaan yang sesuai dengan SOP ini namanya masking nah ini area yang akan di cat kalau kita ada pekerjaan misalnya rusak di bagian kecil ini kita akan kupas semua ini adalah satu panel menjadi kesatuan daripada yang luka nah panel inilah yang akan kita cat ini namanya satu panel mengapa tidak hanya ini tapi semuanya supaya sempurna tidak ada gradasi warna ataupun kondisinya kualitasnya bisa absorb atau amblas gitu ya jadi bisa satu warna semua iya misalnya gak ada yang kayak ada becak-becak warna lain gitu iya kami pastikan tidak ada jadi kita all panel ini walaupun lukanya ini cuma disini misalnya ini kita di area oven oven ini kalau difungsikan sangat panas ya alur udara dari atas turun ke bawah disedot disedot kemudian keluar karena kita mekanik sprayer nyemprot itu solvent sangat berbahaya ya dan sangat beracun sehingga harus kita hempaskan ke bawah sedot dari atas dorong blower turun udara tetap segar tetap di dianis ya walaupun di dalam ruangan oven kita spray kita spray ruangan oven atau pengecatan ini spot manual ini spot manual ya ada manualnya ini ya expander tipe spot ini ini ada bekas bekas catnya gitu iya ini sisa solven yang terbang barangkali ini plastiknya berkala kita ganti ini tercover apa terbungkus oleh plastik bisa kelihatan plastiknya kita berkala ganti oh ganti plastiknya iya jadi dindingnya sendiri sebetulnya tidak kotor tidak seperti terlihat kena merah tidak cuma plastiknya luarnya yang terkena plastik luarnya ya iya covernya oh ini yang kena jadi kalau dilepas jadi masih di lepas bersih oke iya oh jadi mesti dikasih ini kasih plastik gitu kalau mau proses iya jadi untuk ruangan interiornya oven sendiri tercover oleh plastik kita bisa lepas kok plastik ini ini kalau dindingnya kotor waduh jadi oven adalah salah satu fasilitas utama sebuah bengkel bodi dan cat ya kita punya mereknya Hezbon salah satu yang terbaik oven merek oven nah ini yang saya bilang saya ingin tunjukkan kirkulasi udaranya saya bilang ini kita harus segar di dalam solven dihempaskan ke bawah disedot dorongan dari atas ini akan keluar ke sana ke sana udara bebas ini adalah nyedotnya ya innernya masuk jalan-jalan ke ruang bahan ruangan cat yuk 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 ini salah satu equipment yang kita miliki untuk memanas pengering untuk panelan cat yang skala kecil komponen kecil apabila setelah di cat kita keringkan memakai ini infrared infrared ini area pengecatan untuk yang paneran atau komponen kecil kita ke ruang bahan di area ini masuk kita punya mixer produk kansai jadi cat utama kita adalah kansai kansai merupakan cat OM salah satu dari beberapa cat yang dipakai oleh pabrik Mitsubishi ya kansai pen ini mixer ini mixer nge-mix ya kita berkala kadang pagi atau sore kita mix ini mengocok di dalamnya semua komponen warna ya cep ini ruang bahan menggunakan produk utama kita kansai dari alesco kemudian thinner thinner nya jadi di dalam sini kita ada punya bahan pen pen yang support untuk pengecatan dan non-pen non-pen itu misalnya ini amplas ya untuk poles-poles ini adalah komponen non-pen ayo sumpok disini ruang bahan namanya ruang bahan ada blowernya dibantu ini aja ya nah ini adalah spray gun spray gun spray gun digunakan untuk nyempol kecet spray gun namanya kecet atau bahan dimasukkan sini tuang kemudian dibawa digotong keluar disambungkan konekan dengan selangnya di oven kompresor yang ini ya kompresor angin dan untuk menghasilkan angin sirkulasi untuk semua store terdistribusi angin dari tim masuk panas ya panas ruangan untuk angin sensor kita dilangkapi HXV safety juga ini pemadam portable full juman off-langer sport ada damper nah ini kita sampai tiba di stall terakhir stall terakhir stall terakhir stall serah terima unit kita pastikan detail kita nyalakan lampu spray mobil yang sudah seset kita bisa perhatikan detailnya kualitasnya ini detail kemudian ini ini evo keluarga evo rencer evo evo 4 ini habis kita rekondisi cat ulang pincerong kembali terus banget ya kayak bau guys keren warnanya barangkali butuh dilap lagi karena debu jadi tadinya warnanya enggak karu-karuan ini antara putih iya silver iya bulukan lah pokoknya kayak aneh ya kayak udah apa kayak udah usang gitu catnya kayak kayak gimana gitu catnya evo 4 jadi kinclong lagi sampai rim-rimnya pelang-pelangnya juga kita kondisikan cat baru bisa disus kayak baru pelangnya atau rim-nya ya di dalamnya selamat menikmati oh yang tadi sebelum pemeriksaan akhir dilakukan pemasangan pemasangan parts dulu nah ini tempat pemasangannya ini outlander tinggal bempernya aja yang dipasang tuh ini guys bempernya kalau ini yang bagian belakang ini tinggal dipasang itu tadi ya kita udah jalan-jalan dan kita harapkan semua untuk hadir disini jika ada keluhan dengan bodi atau cat kendaraan kesayangannya jangan khawatir kami bisa diandalkan ya kami akan kondisikan mobil bapak ibu semua jadi keren kembali oke makasih ya oke sekian dulu vlognya tentang kunjungan ke bodi dan cat di belakang di le mitsubishi mando belian mohon maaf kalau misalnya ada kekeluangan thank you for watching da and see you next time selamat menikmati